Kau ada saudara, masih ingat sama lagu ini? Den Pasar Moon shining on an empty street Mari Beth, ya Mari Beth? Sekarang udah dinaturalisasi Kabarnya sih gitu, udah jadi WNI Atau kalau itu lupa, ingat gak sama lagu ini? Eh, wah, eh, kembalikan baliku padaku Lagu ciptaan guru Soekarno Putra Ya, kira-kira 20 tahun lalu lah Jangan-jangan waktu nyiptain lagu itu Mas Buru menganggap karena Bali udah gak murni lagi Udah terlalu banyak turis Udah komersialisme begitu kede Udah banyak pelancong yang ketantang-ketenteng Di balik gemerincing dolar dan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali Ternyata menyisakan berbagai permasalahan Salah satu orang Bali yang melihat masalah ini adalah I. Gede Ari Astina alias Jering Seorang musisi dan aktivis sosial Kalau saya lihat di Bali ini Saat ini perkembangan pariwisatanya terlalu dipercepat Jadi semua itu berjalan begitu cepat, instan Kontrol terhadap dampak-dampak jangka panjangnya itu kurang Dan ditambah pula dengan mindset kebanyakan orang-orang Bali Jadi mindsetnya, mentalnya itu tidak didesain untuk Apa ya, untuk permasalahan-permasalahan yang muncul Dengan pesatnya industri pariwisata ini Seperti itu, kalau saya lihat secara garis besar Contoh yang paling gampang misalnya dari secara ekonomi Jadi sekarang aset-aset di Indonesia Maksudnya di Bali, khususnya Apalagi di Bali Selatan itu Mungkin sudah bisa dibilang Persentase yang dimiliki asing lebih banyak Daripada persentase yang dimiliki oleh orang lokal sendiri Itu kan sudah secara tidak langsung Itu seperti penjajahan ekonomi Secara ekonomi kita sudah dijajah Jadi uang yang dari luar itu masuk ke Bali Terus profit yang didapat dari usaha ini Keluar lagi Jadi orang-orang di sini ya Tidak cuma jadi penonton saja Pariwisata yang harusnya mengangkat kesejahteraan orang Bali Ternyata belum berdampak maksimal Masih banyak kesenjangan yang terjadi di masyarakat Masyarakat Bali itu terlalu dibutakan Dibutakan dengan dunia pariwisata ini Jadi seolah-olah dengan adanya pariwisata Kita itu baik-baik saja Jadi seolah-olah semuanya itu sudah berjalan dengan tentram nyaman Sementara di daerah-daerah itu masih banyak banget ketimpangan-ketimpangan yang tidak tersentuh Itu kenapa bisa begitu ya Karena saat ini di Bali semua itu terpusat di Bali Selatan Nusa Dua, Kuta, Canggu, Seminyak Itu semua daerah-daerah yang potensial banget dan semua pemodal-pemodal besar ini Menginvest, membuka usaha-usaha mereka di daerah sini dan Pelosok-pelosok seperti Karangasem, Singaraja, bahkan di Denpasar sendiri pun juga masih banyak kemiskinan itu terjadi Kemiskinan dan tingginya angka anak putus sekolah masih menjadi masalah serius di provinsi ini Ini juga yang membuat sebuah komunitas anak muda Bali tergerak untuk menjembatani kesenjangan ini Atas kesadaran bersama, para pemuda Bali ini membuat gerakan yang mereka beri nama Siyu Ajak Liu Kalau Siyu Ajak Liu dari namanya dulu, Siyu itu berarti seribu Itu pakai bahasa Bali, kemudian Ajak Liu itu bersama banyak Jadi awalnya adalah mengumpulkan uang recehan seribu-seribu setiap orang itu Menyisihkan seribu-seribu untuk dijadikan beasiswa pendidikan bagi adik asuh yang membutuhkan Awalnya kita, awalnya dari Bali Blogger itu sering mengadakan kegiatan berbagi Masih pelatihan, donordala dan lain sebagainya Tapi intensitasnya kemudian berkurang karena kesibukan, banyak teman-teman yang sibuk Akhirnya setelah diskusi bagaimana kita melanjutkan semangat berbagi itu untuk lebih berkelanjutan Jadi bikin gerakan namanya Siyu Ajak Liu Dan itu konsepnya adalah membentuk kelompok tadi Jadi 3-5 orang menyisihkan sedikit penghasilannya, kemudian sedikit waktunya Sebulan sekali mendampingi adik asuhnya Setiap satu bulan sekali, Gus Tulang dan teman-temannya menyambangi Wayan adik asuh mereka Tak hanya memberi santunan dana, mereka juga aktif menjadi kakak asuh baginya Bagi Wayan, gerakan Siyu Ajak Liu ini sangat membantu meninggalkan beban orang tuanya Yang hanya bekerja sebagai buruh tani Setelah dua tahun berdiri, ada lima kelompok Siyu Ajak Liu yang aktif di Bali Tulang berharap ini menjadi gerakan inspiratif yang mampu menjembatani masalah pendidikan di Bali Semakin populer suatu daerah atau semakin disukai suatu daerah Otomatis semakin banyak orang berdatangan ke daerah itu Otomatis pula semakin banyak uang yang masuk ke situ Itulah yang terjadi dengan Bali Apa ya istilahnya mah? Komersialisme Saya mah harapannya semoga warga Bali Meskipun banyaknya duit dan banyaknya orang yang datang Komersialisme begitu tinggi Semoga karakternya tetap terjaga Karakter khas orang Bali yang ngomong bahasa Inggris percaya diri Meskipun logatnya tetap logat Bali Salut saya Maya Nah, Alhamdulillah ya Masih disukai sama wisatawan luar negeri Bali sekarang Meskipun ya ada anggapan bule-bule itu datang ke Bali karena murah meriah Dengan budget yang seadanya mereka bisa berpoya-poya atau bersenang-senang di Pulau Dewata Tapi ngomong-ngomong soal budget Kalau saudara-saudara pengen merasakan nuansa Bali Tapi budgetnya terbatas banget Datang aja ke Taman Mini Kayak di Bali kan? Ketibu kan? Dari tadi dipikirnya saya lagi di Bali Terima kasih telah menyaksikan Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda Soleh Solihun Semoga yang tidak beres jadi beres Yang beres tetap beres Sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayu